Oke, ya benar-benar kita mulai dari persoalan yang paling terakhir ini, yaitu defisit raca perdagangan. Jadi defisit raca perdagangan kita pecah telur pada bulan April itu dinyatakan 1,5 miliar dolar. Ada Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan juga ya lima, ada lima ya. Itu posisi Indonesia ada di perintah ketiga. Di atasnya itu ada Malaysia, nomor 2 Thailand, nomor 3 Indonesia, nomor 4 Vietnam, nomor 5 Filipina. Perubahan terjadi tahun 2016, Indonesia disalik oleh Vietnam. Vietnam naik ke peringkat 3, menggantikan posisi Indonesia, Indonesia turun ke peringkat keempat. Kemudian di atas juga terjadi perubahan, Malaysia merosot ke peringkat ke-2, Thailand naik ke peringkat ke-1. Ini sebenarnya sudah diindikasikan awal April tahun lalu. Tapi sayangnya para menteri kita, kita tidak langsung membuat emergency plan. Dan itu dibiarkan, kondisi itu hingga pada bulan April, seperti yang saya katakan, pecah telur, defisit raca perdagangan. Nah kalau kita gali, mengapa ekspor lebih rendah daripada import? Ternyata sumbangan UKM terhadap total ekspor itu menentukan. Jadi dari data yang ada, sumbangan UKM Indonesia terhadap ekspor itu hanya 15,7%. Dibandingkan dengan negara lain, seperti Vietnam itu sudah 20%. Malaysia itu sudah mendekati 30%. Thailand bahkan sudah 37% dari total ekspor. Bahkan Tiongkok itu sudah 70%. Artinya 70% dari total ekspor Tiongkok ini digerakkan oleh UKM. 5,5%. Posisi GDP Indonesia sekarang 4.000 dolar. Perlu sekitar 15 tahun untuk mencapai 8.000 dolar. 15 tahun. Atau 20 tahun untuk melewati 10.000 dolar. Nah ini kondisi disebut middle income trade. Nah pemecahannya itu adalah mengubah kurva pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi berbasis normatif seperti yang sekarang ini, itu harus digeser ke pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Nah kalau pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, maka di tahun 2025 insya Allah kita bisa menembus angka 10.000 dolar. Nah startup-startup yang sekarang sedang berkembang di sektor-sektor yang berkaitan dengan teknologi inovasi ini harus kita dorong. Bahkan menurut hemat saya, di dalam struktur kabinet baru nanti, selama ini kita memiliki menteri koordinator perekonomian yang tugasnya sangat lebar. Dan nyatanya defisit neraca perdagangan tetap jebol. Padahal sudah 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Kedepan mudah-mudahan Pak Jokowi akan merestrukturisasi kabinet ini, sehingga yang namanya menteri koordinator perekonomian itu menjadi lebih spesifik, lebih tematik. Menjadi menteri koordinator ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga lebih fokus. Dan semua lembaga-lembaga riset yang tersebar, itu dijadikan satu menjadi badan riset nasional. Nah untuk mempercepat ekspor non-migas ini, kebetulan Jawa Timur, pemerintah Jawa Timur, sangat proaktif. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, lembaga rumadakan Indonesia sudah melaksanakan rapat dengan Pemprov Jawa Timur untuk melahirkan satu struktur lembaga atau organisasi non-struktural yang disebut sebagai Panitia Kerja Tetap Ekspor Percepatan Peningkatan UKM Jawa Timur. Atau disingkat Panjatap Percepatan Ekspor UKM Jawa Timur. Nah, rencananya dalam waktu dekat ini, lembaga itu akan ditetapkan dengan peraturan kumulur. Kalau dilihat dari struktur ekspor non-migas, itu sebetulnya Jawa Barat itu nomor satu. Nomor dua itu adalah Jawa Timur. Nomor tiga adalah Kalimantan Timur. Namun kalau kita lihat lebih mendalam lagi, apakah peringkat ini dikuasai oleh UKM? Ternyata tidak. Tingginya ekspor Jawa Barat itu disebabkan oleh ekspor komponen otomotif dan otomotif. Itu yang membuat ekspor Jawa Barat besar. Ketika kita tengok ke Jawa Timur, yang berada di peringkat kedua ternyata didominasi oleh CPO. Kalau Kalimantan Timur jelas migas. Berarti Jawa Barat dan Jawa Timur sumbangat UKM-nya terhadap ekspor itu ternyata kecil. Nah, saya kira ini menjadi tantangan lima tahun kita ke depan. Bagaimana pemerintah baru nanti yang akan dilantik pada bulan Oktober itu bisa sekurang-kurangnya pada akhir 2024 bisa meningkatkan ekspor UKM sumbangan hingga 50% dari total ekspor non-mikas ke Indonesia. Nah, kalau kita bisa target 50% di tahun 2024, maka insya Allah pertumbuhan ekspor kita akan sustainable. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dari pemerintah sekarang? Apakah sudah melakukan itu atau belum? Untuk perbaikan dari segi UKM-nya? Saya kira sejauh ini belum. Karena begini, setelah kami dari Lembaga Rumah Dagang Indonesia melakukan pemetaan, baik dari sisi diman, yaitu di pasar internasional, maupun kesiapan dari produk-produk UKM kita, saya mengambil satu kesimpulan, bahwa ternyata produk UKM kita sejak awal itu tidak didesign untuk ekspor. Artinya beda dengan kompetitor kita, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, mereka punya produk UKM itu sudah didesign untuk ekspor. Nah, akibatnya apa? Daya saing itu kita perlukan bukan hanya untuk bersaing di luar negeri, tetapi juga bersaing di dalam negeri, menghadapi arus import dari produk-produk sejenis, terutama dari negara-negara Asia. Kita menjadi kalah bersaing. Nah, mereka sangat pandai memanfaatkan skema perdagangan bebas Asia. Dengan biaya masuk 0%, produk mereka masuk ke pasar Indonesia, sementara produk sejenis yang dibuat oleh UKM tidak siap bersaing dengan mereka, baik dari sisi packaging, dari sisi kualitas, dan lain sebagainya. Nah, inilah kondisi UKM kita yang dalam 5 tahun ke depan ini harus kita benahi dari awal. Kalau perlu kita selektif saja, tidak didasarkan kepada kuantitas, pada kualitas. Lebih baik sedikit item-item UKM yang kita ekspor, tetapi memiliki persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh negara pengimpor. Jadi harapan Bapak dari UKM-UKM kita seperti apa, Bapak? Supaya UKM kita ini menjadi yang UKM berkualitas tadi itu? Terutama untuk UKM kita ya, salah satu masalah yang menyebabkan mereka itu dari segi harga kurang berdaya saing, itu adalah faktor bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam produksi UKM terlalu mahal. Nah, sementara mata rantai bahan baku dari sumber bahan baku sampai kepada produsen UKM itu panjang. Nah, di sini kemudian menyebabkan adanya high cost. Itu untuk bahan baku yang dari dalam negeri. Nah, sementara bahan baku yang import itu juga mahal. Karena bahan baku yang import yang digunakan oleh UKM, itu bea masuknya pun tinggi. Nah, ini berangkali kita perlu sisir lagi, bagaimana caranya kita memperpendek mata rantai bahan baku yang berasal dari Dalmunggi. Kemudian untuk yang import, bahan baku itu sebaiknya dibebaskan bea masuknya. Sehingga mereka memiliki daya saing. Mungkin untuk sementara, 5-10 tahun bahan baku ini menangkan bea masuk 0%. Saya kira itu pemecahannya. Kemudian dari segi packaging, kita sangat kalah jauh packaging dengan negara-negara kompetitor kita di Asia. Memang produk kita ini masih banyak PR ya, untuk bisa sampai level ekspor ya. Semoga harapannya ke depan itu produk-produk UKM yang bisa diekspor itu mempunyai kualitas yang baik, mempunyai kemasan yang bagus juga, dan bisa go internasional. Ya, mungkin itu aja Pak. Saya kira, terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah Jawa Barat dan juga bagi pelaku-pelaku UKM. Kami berharap 2024 UKM itu berjaya. Oke, terima kasih.